Jogja Seo Selamat datang di Jogja Saya Ria akan mengajak Anda untuk sedikit lebih jauh mengenal Jogja dan melihat apa saja rencana-rencana pembangunan yang dilakukan di sini Daerah Istimewa Jogjakarta atau yang lebih dikenal dengan Jogja, terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Memiliki luas 3.185,80 km persegi yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Jogja terdiri dari satu kota dan empat kabupaten yang dihuni lebih dari 3,5 juta penduduk dari berbagai macam etnis, suku, dan budaya. Dalam pembangunannya, Jogja memiliki 9 arah kebijakan yang digunakan sebagai acuan atau sering disebut dengan Jogja Renaissance dan saat ini dimanifestasikan dalam slogan gerakan Jogja Gumrega. 9 arah kebijakan tersebut adalah dalam bidang pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, serta tata ruang dan lingkungan. Untuk mencapai tekad Jogja Gumrega tersebut, Jogja akan selalu memakai kebudayaan sebagai payung dan arus utama dalam mencapai kemajuan. Semua semangat yang disebutkan barusan, lebur menjadi satu dalam logo dan tekline Jogja yang baru, yaitu Jogja Istimewa. Mulai dari cara penulisan, warna, bentuk huruf, sampai dengan makna kata dari tekline ini, menyimpan filosofi mendalam tentang sejarah, semangat, dan cita-cita masyarakat Jogja dalam menyongsong peradaban baru. Nah, sekarang bagaimana sih pembangunan Jogja dilakukan? Anda pasti tahu bahwa Jogja yang dikenal sebagai ikon pendidikan, budaya, dan pariwisata, menyimpan banyak potensi yang layak dikembangkan. Tentu saja, pengembangan tadi harus didasari dengan perencanaan yang matang dan terpadu. Dari perencanaan tersebut, kita akan tahu, mau dibangun menjadi seperti apakah daerah kita tercinta ini. Ada berbagai rencana hebat di berbagai sektor yang sudah disusun pemerintah daerah untuk pembangunan Jogja. Pada tahun 2013-2014, di Jogja tercatat 2.661 unit sekolah untuk jinjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dengan 545.470 siswa. Sementara itu, terdapat 117 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa 184.602 orang. Untuk mendukung pendidikan, tentu saja Jogja membutuhkan fasilitas penunjang seperti perpustakaan berskala internasional yang diresmikan di tahun 2015 ini. Pastinya, perpustakaan ini memiliki gedung yang besar dibangun di atas area seluas lebih dari 15.000 meter persegi di daerah Wonocatur, Banguntapan, Bantul atau lebih tepatnya di sebelah timur gedung JEC. Perpustakaan ini dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas pendukung sehingga belajar akan semakin mudah dan nyaman di sini. Dalam bidang kesehatan, ada jaminan kesehatan berupa asuransi kesehatan. Jaminan kesehatan ini bertujuan agar semua warga Jogja memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Selain hal-hal tadi, masih banyak lagi rencana lain yang disiapkan seperti halnya infrastruktur. Di antaranya, rencana pembangunan Tol Bawen, Jogja. Ada Jogja Outering Road yang panjangnya 76,64 km menyentuh sampai dengan Palbapang, Bantul, Prambanan, Kamdanan, dan Sedayu. Lalu, adanya kereta api komuter dari Prambanan Jogja sampai Wates. Pembangunan Monorail Pengembangan Kawasan Tugu Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Pantai Gelagah Dan, yang paling ditunggu, Bandara Internasional di Kulonprogo. Kenapa ditunggu? Karena ketika nanti bandara tersebut berdiri, diharapkan perekonomian masyarakat setempat juga akan ikut terangkat. Pastinya, akan banyak dampak positif yang muncul sebagai multiplier effect dari pembangunan masif yang dilakukan pemerintah ini. Akhirnya, kita tahu apa kesibukan pemerintah selama ini. Pemerintah masih memiliki banyak PR yang harus dikerjakan untuk memajukan masyarakatnya. Memajukan masyarakat menuju masyarakat yang madani dan sejahtera secara merata. Masalah kemiskinan saat ini juga menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Diperlukan sebuah program yang tepat dan berjalan konsisten secara terus-menerus untuk mengatasinya. Kira-kira, apalagi ya, yang direncanakan pemerintah untuk semakin mengembangkan perekonomian Jogja? Ini dia di antaranya. Pembangunan Kawasan Jogja Expo Center atau JEC terintegrasi. JEC akan dikembangkan sebagai destinasi wisata utama nasional yang mendukung aktivitas MICE atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. JEC akan menjadi Central Business District untuk memicu pertumbuhan dan pemerataan aktivitas yang sebelumnya hanya terpusat di jantung kota. Pariwisata juga akan menjadi sasaran utama dalam perencanaan pemerintah. Taukah Anda visi-misi pariwisata daerah istimewa Jogjakarta tahun 2012-2025? Terwujudnya Jogja sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Jogja akan bersaing dengan Hawaii, Thailand, Paris, dan tempat-tempat wisata kelas dunia lainnya. Ini dia kawasan-kawasan wisata yang dikembangkan. Kawasan Kaliurang Merapi Kawasan Perambanan Ratu Boko Kawasan Perkotaan Malioboro Kawasan Delagah Trisik Kawasan Panang Tritis Depok Kawasan Kars Gunung Kidul Kawasan Kasongan Tembi Kawasan Baron Sundag Kawasan Siung Wediombo Sadeng Kawasan Bobung Putat Kawasan Sermo Menoreh Suroloyo Selain pengembangan pariwisata, masih ada dua hal yang tak kalah penting, yaitu pengembangan kawasan industri Kulon Progo dan pengembangan klaster pertanian. Semua telah dirancang dan dipersiapkan, baik kebutuhan listrik, air, transportasi, dan lain-lain. Dengan kawasan industri terpusat, pemerintah akan lebih mudah melakukan pengawasan. Sebagai contoh, dalam hal pengelolaan limbah, pemerintah tidak menginginkan limbah berpotensi mengganggu masyarakatnya. Untuk pertanian, bisa juga dilihat rancangannya. Kawasan pertanian akan dirancang tersebar. Jangan sampai Jogja yang kita cintai ini maju, tapi terganggu banjir di mana-mana. Selain menjadi komoditas utama, pertanian juga menjadi kawasan serapan air yang berguna menjaga lingkungan agar aman dari banjir dan mendukung tersedianya air bersih untuk konsumsi sehari-hari. Itu tadi merupakan bukti bahwa pemerintah juga memikirkan keseimbangan dalam pembangunan. Pemerintah ingin daerahnya maju, namun tidak ingin alamnya rusak. Semakin bangga bukan dengan Jogja? Ayo kita dukung pemerintah agar semua rencana tadi terwujud. Kita bangun Jogja indah ini agar semakin baik dari hari ke hari. Semoga pasukan pembangunan Jogja terus bertambah, termasuk Anda. Mari menyongsong peradaban baru di Jogja Istimewa! Jogja Istimewa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!